Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Islamnya Kebun Sari Malang Dan tak lupa anak-anakku sekalian Yang senantiasa dijaga oleh Allah SWT Pada kali ini kita akan bertemu lagi Di semester 2 ini dengan pembelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam Minggu pertama Untuk semester 2 Yakni tentang hijrah ke Ta'if Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Ta'if Untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran Mari kita berdoa bersama Agar supaya apa yang kita pelajari ini Dijadikan Allah SWT sebagai ilmu yang manfaat Amin Ya Rabbal Alamin Ila hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa alibaytih Wa khususun ila awliya'i wa shwada'i wa salihin Wal ulama'il amilin wa tabidabin bi ihsanin ila imitin Wahusun ila walidina wa li awladina wa li masyaykhina wa li muallimina Wa damil hukum ki'anayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat Wa al-muslimin wa al-musliman al-hayya'i min bumbal amwaz Khususun ila muhasis Madrasa ibtidaiya islamia kebansari malang Bi an Allah yu'lid arjadhi fil jannah Wa yanfaun nabim wa asrarihim wa anwarihim Wa ulumihim wa nafarihim Fi ddini wa dunya wal-akhira Min al-niya'i salihah Wa ila hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Malik yawmittin Iyaka na'bud wa Iyaka nasta'in Ihdina assirat al-mustakim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghayr il-mawdub alayhim Wa lal-dallin Amin Rabbin filni wa liwalidayya wa lilmuminin Amin Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahi Rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Nabiya wa Rasulah Rabbi zidani ilma Warzukani fahma Wajalni min ibadika salihin Amin Ya Rabbil Alameen Kita masuk ke dalam materi Yaitu tentang kota Taif Kota Taif Masih berada di Jazira Arab Letaknya sekitar 65 km Di sebelah tenggara kota Makkah Dua kota ini Terkenal dengan tanahnya yang subur Dan udaranya yang sejuk Di Jazira Arab Kota Taif didiami penduduk Dari Bani Saqif Mereka terdiri atas dua suku Yaitu Bani Ahlaf dan Bani Malik Dari Bani Saqif Terdapat keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang bernama Kinana Mas'un Dan Habib Mereka bertiga Memegang kekuasaan di Taif Letak kota Makkah Dan kota Taif Dilihat dari Peta dunia Ya Di antara Taif Melewati Hunazin Kemudian melewati Hunain Kemudian Mak Makkah Semoga Kelak Kita bisa Ziarah Datang ke kota Makkah Dan kota Taif Amin Ya Rabbal Alamin Hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ke kota Taif Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Datang ke kota Taif Ya Dengan alasan Karena Tekanan Dan siksaan Dari kaum kafir Kules Mekah Sangat-sangat Besar Bahkan Sepeninggal Dari istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu Khadijah Ya Maka Kekuatan Atau perlindungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk mendawakan Islam Dianggap oleh Kaum kafir Quraish ini Melemah Sehingga Kaum kafir Quraish ini Menekan Dan menyiksa Orang-orang Yang Sebagai Dianggap sebagai pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk hijrah Ya Untuk hijrah Ke Taif Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ditemani oleh Zaid bin Harisah Zaid bin Harisah ini Merupakan Anak-angka Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Setelah Sampai Ke Kota Taif Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menemui Penguasa Taif Yaitu Abdul Yalail Dan Mas'ud Dan Hubaib Bertujuan Untuk Membantu Menyampaikan Da'wah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang ajaran Islam Tetapi Mereka Menolak Dan Menganggap Tidak Bisa Kemudian Penguasa Taif Ini Menyampaikan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Seumpama Kamu Ini Benar Maka Keluarga Yang ada di Mekah Mesti Menyetujuinya Maka Pergilah Dari Kota Taif Ini Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini Disuruh pergi Didiusir Oleh Penguasa Taif Usaha Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ditolak Oleh Penguasa Taif Karena Dianggap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini Pembohong Masyarakat Kota Taif Pun Ya Mendolimi Ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa kok Seperti ini Karena Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Datang ke Kota Taif Para Penguasa Ya Para pemimpin Dari kaum Kafir Quraish Datang ke Kota Taif Menyampaikan Kepada Penguasa Taif Bahwasannya Nantinya Kalau ada Yang namanya Muhammad Dia adalah Pembohong Apabila Ada yang Menjadi pengikut Dari Muhammad Maka Akan Aku Bunuh Dan Apabila Ini Bisa Dan dapat Ya Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menyebarluaskan Kota Taif Maka Maka Akan Boikot Kota Taif Kata Pemimpin Dari Kaum Kafir Quraish Sehingga Pemimpin Kota Taif Ini Takut Dan Menuruti Apa Yang Di Ucapkan Atau disampaikan Oleh Orang Kafir Quraish Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mendapatkan Siksaan Dilempak Dicacimaki Ya Sampai Banyak Darah Yang keluar Dari Tubuh Beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Juga mengalami Luka-luka Dan Beliau Beristirahat Di bawah Pohon kurma Milik Rabi'ah Sebelum Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini Dilempar Ditacimaki Dianggap Pembohong Berdusta Dan lain sebagainya Dicemok Tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini Tidak Serta Merta Dendam Ya Tidak Serta Merta Dendam Benci Kepada Masyarakat Ta'if Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini Menghindar Dari kota Ta'if Ya Menghindar Dari masyarakat Ta'if Kemudian Beliau Tidak Kembali Kembali Kemakah Ya Dengan Berjalan kaki Beliau Beristirahat Sebuah Pohon kurma Milik Robi'ah Robi'ah Ini Sempat Simpatik Kasihan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Zaid bin Harisah Kemudian Robi'ah Ini Menyuruh Budhanya Untuk Memberikan Kurma Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Disampaikanlah Rabi'ah Ini Eh Apa namanya Disampaikanlah Kurma Ini Oleh Budhanya Rabi'ah Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Robi'ah Budhanya Ini Bernama Adas Kemudian Sempat Berbincang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini Sempat Mengutarakan Bahwasannya Adas Ini Ditanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wahai Adas Apa Apa Adas Ini Mempunyai Agama Yaitu Agama Nasrani Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menceritakan tentang Nabi Isa Alaihi Wasallam Kemudian itu Adas Sempat Menangis Ya Mendengarkan Cerita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang Nabi Isa Alaihi Wasallam Kemudian Adas ini Memeluk agama Islam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kembali ke Mekah Dengan luka Di sekujur tubuh Beliau Beliau berjalan kaki Kemudian Sebelum ke Mekah Beliau ini Sempat Apa Berlindung Ya Atau bersembunyi Di Gua Hiro Karena apa Mendengar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Gagal Untuk berdakwa Di kota ta'if Masyarakat Atau Orang-orang Kafir Quraish ini Senang Kemudian Menyiksa Apa Apa ya Menyiksa Penyiksaan Yang dialami Oleh pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tempat berat Ya Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini bersembunyi Ke Gua Hiro Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Selama di Gua Hiro Berusaha Untuk menghubungi Orang-orang Yang bisa melindungi beliau Yaitu Yang pertama Akhnaz bin Syarik Dari Bani Sukhruf Kemudian Suhail bin Amr Dari Bani Amir Tetapi Dua Orang ini Yang dianggap Sebagai Pelindungnya Menolak Akan Perlindungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Alhamdulillah Wal'ashri Inna Insan Nafi khusrin Inlah Inla Alladzina Amanu Amin Salihati Alhamdulillah 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 Alhamdulillah